Hai Alhamdulillah udah bunda goreng semua ini rasanya remantap dan renyah banget Assalamualaikum sahabat-sahabat Bunda Keisyah semoga telur dalam keadaan sehat ya Alhamdulillah kali ini Bunda ingin membuat kerupuk kentang Nah bagaimana cara membuatnya dan apa saja Bunda Anda perlukan langsung kita lihat 250 gram tepung tapioca 300 gram kentang yang sudah bunda rebus satu saset kaldu bubuk 1 sendok makan gula pasir 4-5 siung bawang putih 1 sendok teh garam 1 butir telur sedikit pewarna kuning muda 250 ml air Nah untuk membuatnya sangat simpel Bunda mau masukkan dulu kentangnya dan sudah tambahkan air telur semua bumbu garam bawang putih gula dan kaldu bubuk untuk pewarna nya bisa di skip kalau di rumah tidak punya karena ini sebenarnya cuma biar warnanya cantik aja Jadi kalau di rumah tidak ada tidak masalah Bismillah Bismillah sudah tuang ke dalam wadah dulu Bismillah Bunda campurkan tepung tapioca nya sedikit demi sedikit Alhamdulillah setelah tercampur rata Bunda mau tuang ke dalam loyang Nah sobat di rumah kalau loyangnya tidak tepung seperti ini bisa dilapisi dengan plastik atau diolesi dengan minyak yang cukup banyak ya biar tidak melekat Alhamdulillah sekarang Bunda mau kukus dan terlebih dahulu Alhamdulillah sudah mendidih ini Bunda kukus kurang lebih 30 menit sampai matang Bismillah Alhamdulillah sudah 30 menit ini sekarang Bunda matikan pakai sebaik di rumah ditunggu sampai dingin kemudian nanti Bunda masukkan dulu ke dalam kulkas setelah dingin baru itu bisa dipotong-potong Alhamdulillah setelah Bunda simpan dari kulkas ya sekarang langsung dipotong-potong sobat di rumah ini tipsnya dari Bunda biar kita motongnya bisa gampang seperti ini tanpa kenyel-kenyel gitu ya ini Bunda masukkan dulu ke dalam freezer jadi kira-kira sampai padet tapi tidak terlalu keras nah ini kalau dipotong enak banget bisa tipis kemudian motongnya juga bisa cepat nah seperti ini Alhamdulillah sekarang Bunda mau jemur tuh lebih dahulu a few moments later Alhamdulillah ini setelah Bunda jemur satu hari setengah ya ini sudah kering banget sekarang gerupok kentangnya mau Bunda goreng untuk menggoreng minyaknya pastikan benar-benar panas Bismillah mother-benar panas saudari Elhamdulillah Alhamdulillah Sudah-sudah goreng semua Ini rasanya mantap Dan Renyah banget Kerubuk kentang ala dapur Bunda Kezia Sudah siap Terima kasih sudah mengikuti video Bunda kali ini Semoga bermanfaat Dan tetap semangat berbagi